Intro Pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur atau MIT yang dipimpin Ali Kalora terus digiatkan setelah terjadi pembunuhan empat warga di kecamatan Palolo Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Pasukan khusus tentara nasional Indonesia yang terdiri dari Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrat, Marinir, dan Tontai Kampun didatangkan ke Sulawesi Tengah khusus memburu kelompok yang dipimpin Ali Kalora. Dan Rem 132 Tadulakob di CNTNI Farid Makruf mengatakan pasukan khusus yang diturunkan ini akan membantu memperkuat pasukan satuan tugas Tinombala yang ada selama ini. Dengan penambahan pasukan ini kita berharap pengejaran kelompok Ali Kalora semakin efektif. Kata Dan Rem Farid selasa 1 Desember 2020. Menurutnya selama ini sinergi TNI dan Polori dalam memburu kelompok teroris cukup efektif mendesak pergerakan kelompok Ali Kalora. Hal ini terlihat dari pergerakan kelompok ini yang terus berpindah dari kebupaten Parigi Mautong hingga ke kebupaten Sigi. Selama ini kan dia seolah-olah menguasai poso, sebenarnya tidak ada kehebatan mereka kecuali mereka sangat menguasai medan. Karena Ali Kalora itu dulunya bekas penebang kayu, sehingga dia menguasai jalur-jalur di dalam hutan, jelas Farid. Sebagai informasi, setelah pembunuhan satu keluarga di desa Lem Bantongwa, Satuan Tugas Tinombala dikerahkan untuk memburu pelaku. Menurut Kapol Resigia, KBP Yoga, pria utama pelaku pembunuhan berjumlah 6 orang dan diduga dari kelompok MIT.